Intro Truk berumotan sapi, terguling, dan ringsek menabrak pohon setelah mengalami tabrakan beruntun di jalan lingkar kota Salatiga. Kecelakaan ini melibatkan dua truk dan dua trailer yang mengakibatkan satu orang tewas, tiga orang luka-luka, dan tujuh ekor sapi mati. Kecelakaan bermula saat trailer tanpa muatan berjalan dari arah Boyolali menuju Semarang. Trailer mengalami gangguan rem saat sampai di jalan lingkar yang kondisinya menurun. Trailer kemudian menabrak truk bermotan sapi hingga terdorong berlawanan arah dan menabrak beberapa pohon serta tiang listrik. Truk bermotan sapi rusak parah sehingga menewaskan kernet dan tujuh ekor sapi mati di lokasi kejadian. Itu tenden awal bermula dari truk rem, itu muatan kosong dari arah tinggi rusak botongan. Dia juga mengalami gangguan sirem, udah sampainya di TKP, dia menabrak truk pemotan sapi. Kecelakaan ini membuat jalan lingkar kota Salatiga ditutup dari arah Semarang dan Boyolali, karena tumbangnya beberapa pohon, tiang listrik roboh, dan untuk evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Andi Arianto, TVRI, Jawa Tengah